Halo sahabat, masih ditemani oleh saya Nana Salsa Bila dalam acara Wira Usaha Baru Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya mengenai produknya dari Bang Gohah ini Produk buatan Ibu Nina Nah, pengen tau juga kan sahabat apa nih harapan dari Ibu Nina kedepannya dari produknya tersebut apa nih Bu? Harapannya ya penjualannya pengen lebih bagus, pengen sampai ke luar negeri, orang lain pengen tau semua produk Bang Gohah Wah, jadi ingin lebih menduniakan Bang Gohah ya Bu ya? Jadi buat sahabat juga nih ternyata Ibu Nina punya impian terbesarnya Ya itu ingin lebih dikenal aja ya Bu ya Bang Gohah itu dimana aja Dan kalo misalnya setiap orang tuh kalo ditanya tau Bang Gohah nggak tau, tau Nah, pengen kayak gitu kayaknya ya Bu ya Nah, pengen tau juga Ibu, penjualannya apakah udah ada tokonya atau belum? Kalo tokonya belum ya, masih online Tapi bisa di ini ke tempat toko kue kayak gitu Ada di Morning Bread yang di Purokata Yang di Ujung Berung juga ada Terus ada di Saung Bandung yang di Last Week Hmm, jadi buat sahabat yang pengen nyobain Bang Gohah bisa langsung liat produknya nih Ada test foodnya ya Bu ya Di toko apa tadi? Morning Bread Morning Bread Morning Bread Ya, yang di Ujung Berung Yang di Ujung Berung, Jalan Laswi sama Purwakarta Kalo yang di Laswi itu yang Saung Bandung Oh, kalo di Hmm, ternyata yang di Laswi itu Saung Bandung Saung Bandung Jadi Gak cuma Morning Bread Ternyata di Jalan Laswi itu Ternyata Toko Apa Bu tadi? Saung Bandung Saung Bandung Nah Tapi selebihnya Ibu, sukanya di mana Bu? Pemasarannya Oh, pemasarannya yang online Kayak WA gitu Terus Facebook, Instagram Gak ada Bebek juga ada Ya, pengen tau kan Sahabat Gimana Pengen tau kan Produk-produknya di mana aja nih Cowai Buasa Putih Media, sosialnya Apa aja Kalo di Instagram yang Ed Bagohah Ada disitu .id Terus di Itu apa WA 081 2140 14266 Kalo yang Bebek itu 57F 26F 227 Facebook ada Nina Kuselina Oke Jadi langsung aja nih Buah sahabat Yang pengen tau nih Produk-produk Dari Bagohahnya Apa aja Dan seperti apa Dan Dijamin Apa Pasti ini Sangat disukai gitu ya Bu ya Ya langsung aja nih Lihat aja Di media sosialnya Ada FB Facebook Ada juga Instagram Ada juga tuh web ada Wah Ternyata Bunina punya webnya juga Wah Website dari Bagohah ya Bu ya Nah pengen tau dong Sahabat Apa namanya Bu Namanya tuh www.bagohah.co.id Oh jadi namanya www.bagohah.co.id Nah buat sahabat Langsung aja Bisa pesen dimanapun Anda berada Bisa langsung pesen aja nih Bisa berbagai via Banyak ya Via media sosialnya Ada website Ada Facebook Ada Instagram Ada WA nya Ada line juga Wow Complete sekali Nah langsung aja nih Buat sahabat yang Penasaran ya sama rasa Dari Bagohah ini Seperti apa Langsung ya Ditunggu sama Ibu Nina ya Bu ya Nah dari Ibu Nina Gimana nih Bu Buat sahabat Di rumah Yang pengen Katanya Pengen coba usaha nih Tapi takut Tapi Banyak raguan Tapi galau Gitu ya Bu ya Gimana nih caranya Buat sahabat yang Makin lebih pede lagi Buat Berwira usaha Gimana nih Bu Kalau untuk Berwira usaha Jangan nanya-nanya Ya Eh kenapa Jangan nanya Maksudnya gini Aduh pengen usaha Tapi gimana Gak usah Jadi langsung Terjun aja Kalau ini langsung Usaha Terus jangan bosen Gitu Kalau usaha Kadang kan kita suka Udah usaha ini Gak ini Ah udah aja Ya gak laku Gimana tuh Bu Biar laku Ya biar laku Ya kita harus banyak Coba Banyak cari inovasi baru Terus ya Kita harus Ya banyak belajar lah Belajar dari mereka yang udah sukses Wah Nah ternyata Banyak ya Kunci dari Ingin memulai usahanya Bagaimana Nah satu yang saya inget Dari Bu Nina Jangan banyak nanya Hehehe Kenapa jangan banyak nanya Karena langsung aja Dikerjain Kalau banyak nanya-nanya Nanti banyak Pertimbangan Banyak pemikiran Akhirnya gak dikerjain Akhirnya gak jadi realistis nih Apa yang pengen Diusahakannya ya Bu Ya Nah ternyata tadi Ngobrol-ngobrol di belakang Sama Bu Nina Bahwasanya Bu Nina itu Pernah juga Mengalami yang namanya Setah Atau kejenuhan Pada bisnisnya Pengen tau ya Sahabat kayak gimana Ini langsung aja Ngobrol sama Bu Nina Gimana ibu Rasanya Ketika ibu sedang menjalani Usaha ibu ya Bu ya Sedang menjalani usahanya Lalu ibu Merasakan kejenuhan Nah gimana Bu Itu ceritanya Ya waktu itu Udah Aduh di kepala Udah ini Jenuh sekali Lihat bawang Udah kayaknya Lihat bawang Kaya lihat apa Udah saking jenuhnya Banget ya Bu ya Ya saya disiasati Kita Pergi ke Temen-temen ya Komunitas Jadi ada solusinya Gimana gitu Terus Ada Apa Sharing-sharing Jadinya ya Kita Semangat Semangat lagi Semangat lagi Jadi lihat bawang itu Enggak bosen lagi Gitu ya ibu ya Nah ternyata Ternyata Dari ibu Nina Yang hebat Udah hebat nih ya Udah hebat dalam Produknya Udah hebat juga dalam Penjualannya Ternyata mengalami Yang namanya kejenuhan Ya wow Luar biasa Nah tadi juga kata ibu Utamanya Penjual utamanya Apabila kita sudah merasa kejenuhan Nah langsung Oh sharing ya Bu ya Sharing ketemu sama temen-temen Ceritakan Apa keluhan kita ya Bu ya Ya mereka juga Nggak mungkin ngebiarin kita Tapi ngasih solusi ya Bu ya Bagaimana Biar kejenuhan itu Menghilang Jauh dari ibu Dan semangat lagi Semangat Nah sahabat Udah gak kerasa banget ya Pertemuan kita Udah akhir nih Kita udah ngobrol-ngobrol banyak Sama ibu Nina Udah seru-seru banget Apalagi tadi Dari bisnisnya juga Dan ada beberapa tips Dan trik buat sahabat Dan semoga ya Jadi menginspirasi Buat sahabat semuanya Dan saya disini Nana Salasapila Bersama ibu Nina Dan juga kru yang bertugas Semoga pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh